Intro Aduh senangnya Pagi ini cuaca di rumah jarah nih Udaranya juga segar sekali Benar kata bu guru Kalau kita rajin menanam pohon di rumah Setiap bernafas rasanya regak Eh tapi Kenapa setiap menarik nafas Romba dadaku ukurannya yang besar ya Tapi saat aku rembuskan Ukurannya mengecil kembali Aduh jadi gini Aku tanya bu guru aja deh biar jelas Halo Ketemu lagi dengan Miss Paca Kita akan mempelajari materi fisika yang lebih asik dan menyenangkan Hari ini yang akan kita pelajari adalah mengenai hukum boit Tujuan pembelajaran kita hari ini diantaranya Siap dengan pelajaran kita hari ini Yuk kita mulai Berdasarkan video tadi Kita dapat mengamati Bahwa proses pernafasan pada manusia Ditandai dengan perubahan ukuran rongga dada Artinya Volume dan tekanan Di baru-baru ikut berubah Volume dan tekanan Adalah besaran makroskopis pada gas Hubungan antara besaran volume dan besaran tekanan Dapat dianalisis dengan salah satu hukum di gas ideal Yaitu hukum boit Pada tahun 1662 Robert Boyle menemukan bahwa pada ruang tertutup Tekanan gas berbanding terbalik dengan volume Artinya Semakin besar tekanan gas Maka semakin kecil volume suatu wadah Kebalikannya Semakin kecil tekanan gas Maka volume wadahnya semakin besar Hubungan tekanan dan volume Dapat diubah dengan bentuk persamaan Yaitu P sebanding dengan seper V Dengan menganggap suhu konstan Maka bentuknya bisa dibuat Menjadi P kali V sama dengan konstan Atau secara umum ditulis P1 kali V1 Sama dengan P2 kali V2 Dimana P1 adalah tekanan gas pada keadaan 1 Satuannya Newton per meter persegi V2 adalah tekanan gas pada keadaan 2 Dengan satuan Newton per meter persegi V1 adalah volume gas pada keadaan 1 Dengan satuan meter kubik Dan V2 adalah volume gas pada keadaan 2 Dengan satuan meter kubik Untuk lebih memahami konsep hukum boit Mari kita amati perilaku gas pada piston berikut ini Sebuah piston yang tertutup Volumenya berkurang Maka tekanan gas di dalam piston tersebut Akan bertambah Tapi jika volume dari piston bertambah Maka tekanan dari gas di dalam piston Akan berkurang Bayangkanlah molekul-molekul gas Yang digambarkan berwarna biru pada piston ini Piston memiliki silinder yang bisa bergerak bebas Dan memiliki pengukur tekanan Jika piston didekan ke bawah Maka ruang di dalam piston akan berkurang Sehingga gas akan terkompresi Artinya sejumlah molekul tadi Memiliki sedih sedikit tempat untuk bergerak Jika kita perhatikan pengukur tekanan Maka tekanannya akan bertambah Ketika volume piston kita kurangi Sebaliknya jika piston ditarik ke atas Maka ruangan yang tersedia untuk molekul akan bertambah Yang berarti molekul-molekul tadi bisa bergerak lebih bebas Dengan antara tekanan dan volume juga dapat dibuat dalam bentuk grafik seperti berikut ini Kurva parabola ini menunjukkan bahwa Gas berada dalam kondisi yang isotermis Atau berada pada suhu yang konstan Soal yang akan kita bahas adalah Jika volume suatu gas ideal Dalam ruang tertutup Di rupa menjadi setengah kali semula Dalam proses isotermis Maka tekanannya menjadi berapa? Maka A seperempat kali semula B setengah kali semula C seperempat kali semula Atau tetap D dua kali semula Atau E empat kali semula Untuk itu kita harus mendeskripsikan Apa-apa saja yang diketahui di soal ini Yang diketahui di soal ini Adalah volume-nya Yaitu volume akhir atau volume dua Sama dengan setengah dari volume awal Berarti kita bisa simulkan V2 sama dengan setengah V1 Proses isotermis ini artinya T konstan Kemudian yang ditanyakan Tekanan akhir atau V2-nya Nah, dimana demikian Sahabat pengelajar Kita bisa menggunakan ukombol Untuk menjawab soalnya Kita gunakan persamaan umum dari ukombol Yaitu V1 kali V1 Sama dengan V2 dikali V2 Kita substitusi nilai yang diketahui Yaitu nilai V2 ya Sehingga kita dapat bentuk persamaannya Menjadi V1 kali V1 Sama dengan V2 Sama dengan V2 kali setengah V1 Setengah V1 ini didapat dari Substitusi nilai V2 Setelah itu kita Eliminasi V1-nya Karena di sisi kiri maupun di sisi kanan Mali V1 Sehingga di sisi kiri Mali sisi kanan Kita sama bagi dengan V1 Dengan demikian Kita dapat bentuk V1 Sama dengan setengah V2 Sisi kiri dan sisi kanan Kita kalukan dua Sehingga sisi kiri menjadi 2V1 Sama dengan V2 Ya berarti 2V1 sama dengan V2 Sehingga V2 itu sendiri Sama dengan 2V1 Dengan demikian Dapat kita simpulkan Bahwa tekanan akhir Akan menjadi 2V1 Atau 2 kali Tekanan semula Dengan demikian Kita akan dapat Jawaban dari soal ini Yaitu yang D Yang dua kali semula Jadi jawabannya adalah Yang D Demikian contoh soalnya Semoga Sambut rumah belajar Bisa Menjali lebih dalam Mengenai kekumpul Dengan latihan soal yang lain Semangat belajar Nah Kita akan Tengah 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 Terima kasih telah menonton!